Hashtag penerbangan pesawat Domestic 2021 Tiket, web check-in, boarding pass Ini penjelasannya, agar tidak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel itu saya, Bagus Febrianto Pat Baik, disini saya akan menjelaskan tentang tiket, web check-in, boarding pass Ini penjelasannya Jadi yang pertama untuk tiket Tiket itu adalah pada saat Anda beli di traveloka atau agent Yang berupa dalam bentuk tiket pesawat Itu masih ada kode bookingnya Jadi tiket itu adalah Anda beli Terus membayar Habis itu nanti dikasih kode booking atau surat yang tertera kode booking Nama lengkap Anda Terus tanggal penerbangan Berangkah tujuan pesawat dan nomor flight Tiket itu Dan itu wajib di check-in kan Atau web check-in kan Biar bisa berangkat naik pesawat Karena pihak pesawat Itu harus penumpang sudah mempunyai boarding pass Yaitu tiket di check-in Terus dapat boarding pass Nah itu yang dipakai untuk naik pesawat Jadi harus check-in Kalau Anda tidak check-in cuma tiket Masuk ke rangung tunggu Buat berangkat tidak bisa Ditolak Itu untuk tiket Terus yang kedua Web check-in Web check-in itu adalah Anda check-in online Di HP atau di aplikasi Atau di internet Misalkan Anda beli pesawat Oh maaf Beli tiket pesawat CityLink Anda Web check-in di CityLink Anda tinggal web check-in Nanti boarding pass-nya akan muncul di HP Anda Itu nanti bisa digunakan untuk masuk ke ruang tunggu dan pesawat Jadi Anda tidak usah check-in lagi Ke konten tidak usah andri Karena Anda sudah web check-in Punya tiket Anda check-in kan sendiri di online Nanti sudah muncul boarding pass-nya Ada tempat duduknya Nomor flight Jam perangkatnya Penerbangan Terus pesawatnya Dan juga nanti kalau tidak ada gate-nya Ruang tunggu Anda tinggal lapor saja Ini di gate berapa Tidak usah andri tinggal lapor saja Karena Anda sudah web check-in Terus Web check-in ini CityLink bisa web check-in Lion, Batik Bisa Terus Garuda juga bisa Air Asia juga bisa Terus Rijaya 6R Sementara ini masih belum bisa saya lihat Ada yang bisa ada yang enggak Tapi kalau tidak bisa Saran saya mending check-in di konten check-in ya Itu untuk web check-in Jadi web check-in itu Tiket yang di check-in kan Sendiri atau mandiri Di online melalui aplikasi Atau di Google web check-in CityLink bisa Terus ada aplikasinya Lion, Batik bisa Atau melihat email juga bisa travel loka Itu nanti Pasti Anda paham tentang web check-in Kalau Anda sudah sering melakukan web check-in di HP Kalau Anda sudah punya Web check-in online di HP Itu tidak usah check-in Langsung saja ke ruang tunggu Jika tidak ada keterangan ruang tunggunya Dan Anda ada barang bakasi Anda harus laporan dulu ke petugas Itu penting Terus yang terakhir Boarding pass Boarding pass itu adalah Setelah check-in atau web check-in Itu Anda mendapatkan boarding pass Yang ada parkotnya Seatnya Dan tempat Keberangkatannya Keberangkatannya Misalkan dari Surabaya Tujuan ke Jakarta Terus tempat duduknya Atau seatnya sudah ada Nomor flagnya ada Barcode-nya ada Jam boardingnya sudah ada Jadi itu untuk tiket Boarding pass dan web check-in Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu ya Jangan sampai salah Biar Anda tidak ngantri Boarding pass itu digunakan untuk berangkat Kalau tiket itu Masih dalam bentuk kode booking Harus di check-in Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan membantu Anda Dalam naik pesawat Di era pandemi 2021 ini Jangan lupa subscribe Di like Di share Di komentari Jika bingung Dan selalu nyalakan Notifikasinya Dan jangan skip iklannya Terima kasih